Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Romantika kehidupan selalu diwarnai permasalahan Setiap perbuatan pasti akan bertemu dengan pembalasan Siapa menabur pasti akan menuai Semua akan berbalik karena ada karma balik Dan disini saya tidak sendirian Sudah ada 31 partisipan dengan tanggal lahir berbeda Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Apakah pemuja iblis? Santet? Guna-guna? Atau pesugihan? Semua akan kita kuak disini di karma balik Kita undang teman indigo saya Roy Kiyosi Silahkan Roy Selamat malam Roy Selamat malam Tampaknya music box Kamu sudah tidak sabar untuk mencari partisipan Sebentar, sebentar Hei mbak Mbak, mbak Hei mbak Halo Mbak Eh tolong dong Yang lain Balik Mbak, mbak, mbak tar dulu Apa lagi balik 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 Mbak, mbak, mbak Eh mbak Mbak, 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 mbak Polat Ini gimana sih security lagi? Ini apa lagi? Loh bukan apalagi mbak ganggu syuting saya Saya gak kenal ya kalian-kalihan Saya juga gak kenal mbak Saya mau bahwa suami saya pulang Ini yang harus sama tangga saya Ini lagi syuting Mbak, ayah keren banget Kerja apa? Kerja apa? Ini kerja Iya ini kerja Kerja Kalau kamu kerja dengan benar Rumah tangga kita itu bakal bagus Belakang kayak gini Tolong dong 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 Bisa tenang gak? Tenang dulu Tenang dulu deh Saya merasakan aura energi buruk nih Di kalian berdua Saya gak kenal dengan anda Tarik nafas dulu mbak Kami pun juga gak kenal dengan anda Jadi saya mau kenalan dulu mbak Namanya siapa? Mbak siapa? Oke Apa hubungannya dengan partisipan saya Namanya siapa mas? Mas Dan mbak Suami mbak Iya dia suami saya Oke Lalu kenapa caranya seperti ini? Harusnya itu dia kerja Ngurusin rumah tangga Bukan disini Ada pengaruh hitam yang dibawa sama mbak ini Saya gak tau ini siapa Kamu datang dari mana Tiba-tiba datang kesini Dan Mengganggu kita juga Dan saya melihat Oke Aura negatif Dan saya ngerasa dia bisa memakan korban gitu Hey Roy Kamu punya tanggal lahir 10 ya Benar mbak Hati tanggal lahirnya 10? Ya itu benar That's correct Betul Terus hubungannya apa? Oke Hidup kamu berantakan banget Auramu hitam Ih Hidup saya itu gak bakalan berantakan Kalau dia itu benar Kita ngomonginnya di tempat yang lebih enak bisa Tim saya butuh Tapi mbak bersedia kita ngobrolin di acara karma balik ini Oke Gimana Mas Gimana Bersedia gak? Mas ini Mengganggu syuting kita loh hari ini Iya bersedia Mas Kamu bersedia apa? Mau membuat balu keluarga? Mas Semua bisa dibicarakan baik-baik Tidak perlu dengan marah-marah Itu jauh lebih memalukan Oke Sebagai manusia kita harus punya ada Jadi kalau mbak setuju Saya akan minta masker ya Tolong ini gak pake masker jadi di blur dulu Dipakein mic dulu Oke Oke Baik Minta maskernya tim Sebenernya suaminya gak ada masalah sama sekali Tapi saya merasa ada Istrinya ini yang justru punya energi negatif yang sangat kuat Dan bahkan bisa memakan korban jiwa Masa? Dia baru dateng tapi tebakan kamu tepat Dia tanggal lahirnya 10 Iya Tanggal lahirnya kamu Iya Mereka ada energi itu gitu Roy Iya 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 Dan saya ngerasain Ini sih energinya negatif banget Oke Teman-teman tim boleh dimasukin lingkaran karmanya Partisipan kita kali ini Tidak dipilih sama music box Melainkan melalui kejadian yang jarang terjadi Di studio kita Ya Jadi kita akan bantu pasangan suami istri ini Baik Sudah dikasih masker? Oke tim Lingkaran karmanya Tim Ya pemirsa Kami sudah bersama partisipan dengan tanggal lahir 16 Yang tanpa dipilih melalui music box Roy Kyoshi kali ini ya Semacam kek accident gitu Yes kejadian kebetulan yang ada di studio kita Kebetulan Baik Jadi ini ada Mbak Ati sama Mas Adit Betul? Betul Iya Oke Tadi kan Roy lihat Dari Mbak Ati tuh ada aura negatif Dan hitam sekali Dan tadi terawangan Roy Tepat sekali bahwa Mbak Ati Lahir di tanggal 10 Ada apa sebenarnya Mbak Ati datang kesini Lalu marah-marah ke suaminya? Oh jelas dong saya marah-marah Dia suami saya Harusnya dia bekerja Bukan datang kesini Menurut apa coba? Oke Kita sudah cukup Dari Mbak Ati Sekarang saya mau tahu dari Mbak Mas Adit Silah Iya Sebelumnya saya minta maaf Karena Pedatangan si saya Sudah mengganggu acara ini Jadi Saya sebenarnya Sudah menikah Ini si saya Saya punya anak keempat Jadi Saya sebagai pekerja serabutan Jadi saya Pak kamu sadar? Sabar dulu Mbak Ati Yang penting suaminya masih ada kerja Saya itu sudah cukup sabar Mas Sudah cukup sabar Dan saya bosan dengan kehidupan seperti ini Oke sabar dulu Mbak Ati Saya mau mendengarkan keterangan dari Mas Adit Sebentar ya Mbak ya Silahkan Mas Iya Jadi Saya hanya Memperoleh uang itu Ketika ada yang panggil saya kerja Entah itu Menyapu jalan Atau Kerja bangunan Jadi pulih bangunan Dan itu pun Semua saya lakuin Untuk keluarga saya Itu gak cukup Kamu harus lebih ekstra lagi dong Ini disini yang saya lihat negatif Lebih karena si Mbak Ati ya Oke Mas kenapa sih Saya selalu disalahkan Saya selalu disudutkan Saya kan ingin mendengar cerita dulu Dari Kita mau dengar cerita lengkap ya Roya Dari Mas Adit Mbak Ati Boleh saya minta diam dulu sebentar ya Baik silahkan lanjutkan Jadi Mas Adit ini adalah pekerja serabutan Atau freelancer Atau pekerja lepas Apapun diambil yang ada Hasilnya untuk keluarga Lalu Lalu tujuan saya kesini Hidup keserian sudah berubah Seperti yang dulu Masutnya berubah Tuh gimana Mas Adit Dia gampang marah-marah Dia sering Banyak menuntut Harus Wajar dong Saya seri kamu Wajar dong Saya nuntut Oke sabar Masa saya menuntut sama orang lain Mikir dong Menuntut hal-hal yang lebih Yang tidak bisa saya jangkau Karena Tahu sendiri pekerjaan saya seperti apa Jadi sebelumnya Istri Mas Adit gak kayak gini Perilaku Iya Tidak seperti ini Dan keanehan kedua Keanehan kedua yang saya dapati Saya menemui Ada sesajian Di dalam rumah Hah Lancang kamu ya Mas Sesajian Mas saya bisa jelasin Semua Oke lanjutkan dulu Lanjutkan dulu Oke Mbak Atis sabar dulu Wah gila sih Baik Mas Adit Jadi Mas Adit menemukan sesajian Sesajian Di rumah Dan saya pikir itu Adalah Siapa lagi kalau bukan istri saya Gak mungkin anak saya Yang masih kecil-kecil Oke Lalu Terus Yang lebih parahnya lagi Saya sering memorgoknya dia Memakan bunga melati Mbak Ati Mbak tolong jangan main tangan disini Gak pernah ada yang kayak gitu Mbak Ati Itu Itu gak benar Benar Itu gak benar Ma Saya jelasin Biar mereka bisa nyelesain Semua masalah kita Oke 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 Mbak Ati sabar dulu Tapi saya mau tanya Mbak Ati Keterangan dari Mas Adit Mbak Ati punya sesajian Dan juga Makan bunga melati itu Benar atau enggak Gak apa-apa Cerita aja Supaya kali aja Kayaknya Roy bisa membantu disini Kalau dari body language-nya Jujur ya Kalau liat dari body language-nya Dari kukunya Dari tangannya Dia mendapat Bisikan dari kuntilanak Hah? Aku gak bisa ngelak lagi loh Mbak Ati Saya Raky Osi Yang main main sama saya Apakah Mungkin gara-gara itu Akhirnya si Mas Adit Suaminya melihat Istrinya itu Sudah berbeda Iya Iya Oke Lalu Mas Adit Ada keterangan lain lagi Dan Yang lebih parahnya lagi Dia sering memberikan sesajian Bayi dari hewan-hewan Seperti tikus Mau Bayi dari hewan-hewan Jadi tikus kecil Anak tikus Bayi tikus Anak kucing yang masih kecil Mas Cukup ya Tunggu 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 Mbak Ati sebentar Lanjutkan Mas Adit Lanjutkan Lanjutnya Dan itu tidak wajar Mas Maksudnya dikasih ke siapa Sesajiannya dikasih ke siapa Bayi-bayi binatang itu Diberikan ke siapa Itulah tujuan saya datang kesini Saya juga tidak tahu Tidak tahu sesajian itu Untuk siapa Saya juga tidak mengerti Oke Jadi itulah tujuan Mas Adit kesini ya Bukan untuk masalah Mas Adit sendiri Tapi malah Kelakuan aneh Dari istri Mas Adit Yang Mas Adit tidak tahu Betul Sebenarnya Hewan-hewan tadi Sesama sesajiannya itu Benar Untuk sang kucing anak Ternyata memang benar Istri kamu pemuja Kuntil anak Itu gak benar Itu Aku mau bikin benteng lah Disini Saya tidak mau Terlalu Fensif Oke Baik Mbak Ati Terima kasih Terima kasih.